teman-teman bingung bawa barang apa aja ke pondok kalau bingung simak video berikut ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian di rumah teman-teman santri mahat membawal quran pastinya sehat kan di liburan tahun ini kalian sudah kemana aja kalau saya sih positifnya teman-teman pasti di rumah aja kan pandemi tapi ya kalau keluar-keluar yang penting jaga protokol kesehatan nah di video kali ini saya Muhammad Tadudin Asuki akan mereview dan membahas apa aja sih barang-barang yang perlu untuk dibawa ke pondok nah kita simak satu persatu oke teman-teman barang pertama yang kita bahas kali ini yang pertama adalah tas nah tas ini perlu kita bawa untuk membawa barang-barang seperti pakaian dan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan di pondok sehari-hari nah disini ada pakaian ya jadi kalian tidak perlu membawa pakaian banyak-banyak yang penting pakaian tersebut bisa mencukupi kebutuhan sandang sehari-hari nah jangan lupa juga untuk membawa sarung almamater dan jas almamater selanjutnya kita perlu untuk membawa selimut ataupun sleeping bag nah disini sesuai kebutuhan kalian agar tidur kalian nyenyak dan nyaman di pondok oke teman-teman kita lanjut ke barang kedua nah barang kedua kali ini yaitu kitab kita harus membawa kitab karena kitab ini digunakan sebagai bahan ajar ketika proses belajar mengajar di madrasa diniah ma'ahat membawa Al-Quran kalian juga bisa membawa buku bacaan ataupun novel bila perlu selanjutnya kita ke barang yang ketiga kita harus membawa alat mandi nah alat mandi disini terdiri dari sikat gigi terus pasta gigi sabun badan sampo dan juga sabun cuci muka jangan sampai kalian tidak membawa alat mandi ini dan kalian pinjam ataupun meminta kepada teman apalagi sampai satu cebo ini satu gayung ini digunakan oleh seluruh anggota kamar dan yang lebih menggilani lagi lebih yang lebihnya yang lebihnya lagi yaitu sikat gigi ini digunakan oleh lebih dari satu orang nah karena sekarang lagi masa pandemi kita itu harus menjaga higienitas apa-apa yang kita makan apa-apa yang kita gunakan oke baik alat mandi sudah dan kita lanjut ke barang keempat barang keempat ini bisa jadi kebutuhan sekunder karena bisa dan tidak apa kalau apabila tidak dibawa nah disini yaitu jaket karena Wonosopo memiliki suhu yang dingin dan cuaca yang sejuk jadi kita perlu untuk membawa jaket nah oke jadi begitu video kali ini tentunya tujuan dibuatnya video kali ini agar teman-teman itu tidak bingung membawa barang apa saja ke pondok tetap jaga hati jaga pikiran jaga badan tetapkan satu niat menggapai ridha Allah ridha guru serta mencari ilmu selalu jaga kesehatan tetapkan protokol kesehatan dan istiqomah melakukan 3M mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak saya Muhammad Dini Rasuki wassalamualaikum selamat menikmati